Terus, ini dari segi posaran indukannya gimana, Pak? Untuk yang ini, nih? Ini blorock, Mas. Blorock? Oke, dua-duanya blorock gitu, ya? Iya. Dan ini kategorinya memang udah kacor gitu, ya? Kacor. Untuk yang blorock seperti ini, Pak, harganya sama kayak yang tadi atau beda, nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, dua sekawan kembali lagi ke Jalan Impress, teman-teman, ya? Ini ngikutnya masih keramat jati Jakarta Timur. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkakan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dan dilancarkan segala rusaknya tentunya. Hari ini dua sekawan mau coba nge-review harga burung yang dimana kiosk ini adanya agak di bagian dalam, untuk masuk ke dalam. Ini di atas tuh, apa namanya? Ada jalan generasi 2. Jadi kita mau lagi mau sembari jalan aja. Kiosk ini memang kategorinya kiosk rumahan, ya? Nggak terlalu besar, cuman dari harga mudah-mudahan terjangkau, dan mudah-mudahan juga untuk stok lagi cukup rumahan komplit, teman-teman. Dari jalan raya tadi masuk ke dalam itu kurang lebih sekitar berapa nih? Ya, mungkin sekitar 100 meteran. Jadi kita memang sudah lagi sembari jalan aja. Dan ini untuk penampakan kiosknya di samping ini. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi kita Mbak Indah ya? Iya. Kira-kira untuk ini kiosk apa namanya? Indah Kicau ya? Ini untuk alamat lengkapnya biar teman-teman berat-teman di mana ini? Jalan generasi 2, Keramatjati, Jakarta Timur. Terus untuk hari ini kiosk Indah Kicau kira-kira, Katanya ada habis bongkaran, bongkaran burung apa aja nih? Ya, habis bongkaran HPBN-BNR, HPBN, Ring Ternak, MH, Bacoran, dan Pasto. Jadi masih tergolong komplit ya? Iya. Mungkin nggak usah berlama-lama, langsung kita pantau aja Mbak ya, satu persatu ya. Oke Mbak Indah, kita langsung mulai dari yang pertama dulu ya. Dari stok burung mureh dulu nih. Iya. Iya. Ini kakinya hitam masih terlaluan nih mureh apa sih? Ring ternak. Ring ternak. Ring ternak? Jadi hanya ring peternak aja gitu ya. Iya betul. Ini kan udah jelas jantan nih Mbak nih. Umuran kurang lebih berapa, terus masalahnya berapa nih? Umuran kurang lebih 3 bulan. 3 bulanan. Berarti ini udah mandiri? Iya, udah mandiri. Tentunya udah langsung bertotal gitu ya. Iya. Promo mas. Lagi ada promo. Untuk yang ring ternak ini. 3 hari kedepan untuk semua jenis burung. Semua jenis burung. Ini untuk yang ring ternak yang kakinya hitam Mbak. Mas tadinya harga berapa, terus kita mau dipermokan berapa nih? Dari 1.350.000 jadi 1.300.000. Lojang tadinya 1.350.000 menjadi 1.300.000. Iya. Udah mendapatkan mureh trotol jantan ring peternak lah gitu ya. Iya betul. Cuman ini kakinya hitam. Nah ini untuk stoknya Mbak ada berapa ekor nih? Untuk stok masih ada 5 ekoran. 5 ekoran untuk yang ring peternak ini ya. Iya. Terus gini Mbak, itu kan tadi harga promo ya. Selama 3 hari kedepan. Masih ada harga grosirnya atau emang udah 1 hari aja nih? Ada harga grosir juga. Oh tetep ada harga grosir? Iya. Minimal? 2 ekor karena 1.250.000. Oh jadi kalau 2 ekor lebih murah gitu ya? Iya pasti. Oke. Tentunya untuk teman-teman yang berdagang mau buat jual lagi akan kalau partnya pasti lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi. Nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomornya Mbak ya? Betul. Oke Mbak Indah, berikut kita ke stok burung masih mureh trotolan ya? Iya betul. Ini sama yang barusan perbedaannya apa ini? Ini yang ring 1 APBN aja. Oh ring APBN. Tapi ini udah jelas jantan ya? Jantan. Untuk umuran? 3 bulan up. 3 bulan up. Jadi udah mandiri udah purtotal gitu ya? Untuk yang ring APBN aja Mbak. Ini udah jelas jantan ya? Harganya kena berapa ini? 1.400.000. Oh 1.400.000. Iya. Untuk yang ini emang sebenarnya harga promo atau emang udah harga kayak gitu aja atau gimana? Untuk yang ini? Harga segitu aja. Segitu aja. Terus ini ada harga grosir nggak atau emang satu harga doang nih? Ada harga grosir juga. Yang ini? Iya. Grosir minimal? 2 ekor kena 1.350.000. Oh jadi kalau 2 ekor lebih murah gitu ya? Iya pasti. Dan ini ring APBN aja ya? Oke. Untuk stok Mbak yang seperti ini ada berapa ekor nih? Ada sisa 2 ekor. 2 ekor? Iya. Terus gini Mbak, kadang banyak temen-temen yang berkomentar nih suruh nanyain untuk yang indukan atau yang terah belorok gitu. Di sini ada nggak sih? Ada. Ada juga? Iya ada juga. Nanti kita lihat ya? Iya boleh. Yang ini maksudnya Mbak? Iya. Ini cetarkannya lumayan kenceng ya? Jadi cukup fighter nih. Ini jadi ringnya gimana nih untuk yang ini? Ring APBN sama ring ternak. Oh ring APBN sama ring peternak? Iya. Jadi ini maksudnya indukannya gimana nih yang ini? Belorok kali belorok. Belorok kali belorok? Hmm. Jadi jatuhnya ini seplitan ya? Iya ini juga kita lagi promoin juga. Lagi di promoin juga? Ini maksudnya yang tadinya harga berapa terus sekarang mau dihargain berapa nih Mbak? Jadi harga 1.700.000 jadi 1.600.000. Yang ini? Oke. Dan ini split belorok ya? Iya. Jadi indukannya belorok kali belorok ya? Iya betul banget. Oke ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung meraih trotol jantan terah belorok jantungnya Mbak ya? Iya. Kita langsung dapat kesini. Terus yang ini Mbak udah di promokan masih ada harga grosirnya nggak nih? Untuk yang kayak gini? Ada harga grosir juga. Minimal? Dua ekor. Jadi kena berapa nih? Kena 1.500.000. Oh jadi lebih murah gitu ya? Iya. Ini tentunya burung emang udah maniri dan udah purtotal juga ya? Hmm. Terus burung juga kelihatan cukup factor tuh. Penampakannya tuh. Oke Mbak Indah. Ini kan untuk kiosk Indah Kicau ya? Iya. Kiosk itu udah bunyi lah gitu trototolannya ya? Oh yang ini nih. Ini yang belorok nih. Yang terah belorok nih bunyi nih. Oke ini berlanjut Mbak Indah. Ini kan kategorinya Indah Kicau kan kiosknya agak dimasuk ke dalam gang. Hmm. Terus ketambah juga masih belum lama buka ya? Iya. Untuk teman-teman yang jauh nih yang nggak bisa datang kesini Mbak. Kira-kira ini bisa melayani kirim-kirim Mbak nih? Oh bisa. Kita bisa melayani kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Nah saya mau nanya agak lebih detail ini Mbak ya? Hmm. Untuk misalkan yang di Jaburtapek itu sistemnya gimana ini? Sistemnya COD. Berarti ada kurir khusus atau gimana sih? Ada kurir khusus dari sini. Jadi insya Allah amanah ya? Insya Allah amanah. Karena kurir dari sini gitu ya? Iya. Terus dari segi harga ongkirnya Mbak yang di Jaburtapek kurang lebih berapa sih? Itu bisa disesuaikan sama harga ujol. Oh jadi tergantung customer ngecek harga ujolnya aja gitu ya? Dan nanti diikutin. Iya. Terus untuk temen-temen yang di luar Jaburtapek Mbak. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kira-kira gimana ini? Itu bisa melalui VADIS atau enggak kereta. Dari segi harga ongkirnya? 150. Oh 150. Terus mungkin tergantung customer ya? Iya. Dekatnya ke terminal atau stasiun gitu ya? Atau stasiun. Itu ada minimal maksimal enggak sih Mbak? Satu harga sih satu ongkir. Oh jadi misalkan temen-temen membeli 6 ekor, 150. Ongkirnya tetap 150. Satu ekor pun sama? Iya sama. Oke, nah untuk yang di Provinsi Banten Mbak. Seperti Rangkas, Serang, Paniglang gimana ini? Itu menggunakan VADIS aja Mas. Untuk dari harga ongkirnya? 150 juga. Oh sama? Itu pun sama enggak ada minimal maksimal ya? Enggak ada. Nah terus untuk yang lebih jauh lagi Mbak, yang di luar pulau nih kira-kira gimana ini? Oh menggunakan via pesawat untuk masalah ongkirnya bisa langsung kontak nomor WA-nya aja. Dan nanti langsung sama meindah langsung ya? Iya. Oke. Setelah ongkirin Mbak, berikut kita ke stok berang apa lagi ini? Trotal ABBNBNR. Oh double drink? Iya. Yang tadi habis dibongkar ya? Oke, ini seperti ini ya? Iya. Jadi ini habis dibongkar makanya ini, ini pun kayaknya masih baru nih Mbak ya? Apa namanya nih? RAM ininya ya? Iya masih baru. Makanya ini belum dikasih cepuk ya? Iya. Masih baru banget ya? Oke nanti pasti dikasih cepuk ya? Iya pastinya. Tempat makan minum gitu. Ini yang? Double ring? Iya ABBNR. ABBN sama ABNR. Tadi Mbak kurang lebih bongkar ada berapa puluh ekor sih? Agak lumayan banyak tadi kelihatannya. Iya 30 ekoran. 30 ekoran. Ini udah jelas jantan gitu ya? Iya. Udah kita emang ya udah mandiri burung-burung kayak gini ya? Iya mandiri. Ini untuk yang double ring Mbak. Harganya kira-kira berapa nih? Ada harga promo juga yang ini. Harga promo? Emang tadinya dijual berapa? 1.550.000 menjadi 1.450.000. Oh jadi turunnya lumayan ya? Iya. Oke ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung muret rotol double ring ya. APBN versus BNR bisa langsung rapat kesini. Ini dari skiposter gede-gede ya? Iya gede-gede modinya. Tuh. Ini sama bawahnya? Iya sama. Sama ya? Karena emang harus dibongkar juga tuh. Terus untuk yang ini Mbak? Emang 1 harga aja atau emang apa? Ada harga krosier juga. Ada krosier? Iya. Minimal? 2 ekor. Jadi kena berapa nih? 1.400.000. Oh per ekor jadi karena 1.400.000 ya? Kita merantukan muret rotol double ring ya? Iya double ring. APBN versus BNR. Dan stok lagi banyak nih. Ini dari skiposter indukan Mbak, di sana peternaknya gimana sih Mbak kalau yang kayak gini? Ekor panjang Mas. Ultra ekor panjang? Pokoknya stok masih banyak Mbak ya? Masih banyak. Tentunya untuk teman-teman yang mau partai ataupun ngambil banyak pasti lebih murah lagi ya? Ini lebih murah lagi. Oke Mbak Indah, berikut kita masih ke stok burung mureh lagi ya? Ini berikutnya mureh apa ini? Betina siapan ya? Betina siapan ya? Betina siapan ya? Cuman lagi doang ekor ya? Jadi ini kategorinya burung udah mapan lah gitu ya? Udah. Harganya Mbak yang betina siapan berapa ini? Dari 800 ribu jadi 700 ribu aja. Oh menjadi 700 ribu rupiah? Iya. Udah menurutkan murah. Emang ini udah betina siapan gitu ya? Iya. Cuman kategorinya lagi doang rekor gitu Mbak ya? Oke. Terus untuk yang betina siapan Mbak? Ini emang satu harga aja atau emang ada harga grosir juga nih? Untuk yang ini nih? Untuk yang itu satu harga aja mas. Oh cuma cuma harga. Selalu udah dikasih harga terendah ini ya? Iya. Oke. Oke Mbak Indah berikut kita ke stok burung masih murah lagi ya? Iya. Ini selanjutnya murahnya nih? MH. Oh mudah hutan. Non gemung tentunya. Ini dari segi kategori bodima ini bodi yang gimana sih? Bodi medium ke atas. Jadi gini Mbak ini banyak temen-temen yang berkomentar masuk ya. Kadang suruh nanya nih untuk yang MH bodi medium ke atas ini asal-asal dari mudah hutan mana sih? Vietnam mas. Dari Vietnam. Jadi emang burung impor gitu ya? Impor. Ini pertanyaannya Mbak maksudnya burung udah ngapur atau belum nih? Udah ngapur. Udah ngapur. Oke jadi kalau udah pur total udah kondisi aman banget ya? Iya. Cuma namanya burung seperti ini tetep harus ada cangkrik ada ulat gitu ya? Ini kategori ekor apa nih? Mulus atau gimana sih? Ekor mulus. Mulus. Harganya berapa nih Mbak? Satu juta. Oh cukup satu juta rupiah. Oke untuk stok Mbak harinya ada berapa ekor nih? Ada lima ekor. Ada lima ekor? Iya. Ini sama sebelahnya ya? Iya. Terus untuk yang ini Mbak? Emang satu harga aja atau ada harga grosser juga ya? Satu harga aja Mas. Oh cuma satu harga. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung mure mudah hutan dan gembung ya. Ini udah pur total bisa langsung merawat kesini. Oke. Burung kelihatan cukup fit. Cukup kelihatan sehat-sehat banget tuh. Dan stok pun masih cukup lumayan banyak tuh. Berikut Mbak Indah yang udah diturunin ini ada burung apa lagi nih? Gacoran Mas. Mure udah gacoran. Ini maksudnya mudah hutan atau hasil ternakan nih? Hasil ternakan. Hasil ternakan. Makanya memakai ring ya. Iya. Ini kurang lebih ekornya berapa sih Mbak? 18. Ekor 18. Oke tuh. Ini udah jamin gacor ya? Gacor Mas. Oke. Dari sepiknya maksudnya udah emang udah gacor gitu ya? Iya. Ini yang ekor 18 udah gacoran Mbak. Harganya kena sampai berapa ini? Dari... Kita dari harga Rp2.200.000, Rp2.000.000 aja. Oh jadi turun harga? Iya. Untuk tiga hari kedepan. Tiga hari kedepan ya? Kita ada promo. Oke jadi dari harga Rp2.200.000, turun menjadi cukup Rp2.000.000. Udah mendapatkan Mure kategori memang udah gacoran ini ya? Iya. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung Mure hasil ternakan. Ini ekor 18an ya? Udah gacor bisa juga langsung merapat kesini. Untuk yang seperti ini Mbak Astok ada berapa ekor nih? Ada dua ekor Mas. Oh ada dua ekor. Jadi masih ada pilihan ya? Iya. Dan ini tapinya juga agak lumayan hitam nih. Ini harganya hanya burungnya atau full set nih Mbak? Burungnya aja Mas. Oh burungnya aja. Nanti sangkarnya buat burung-burung lain ya? Iya betul. Untuk berikut lagi Mbak. Yang udah diturunin. Ini ada burung Mure apalagi nih? Ring ternak tapi yang gelorok nih Mas. Ini ring ternakan. Tapi udah gacor? Udah gacor. Cuman ini blorok? Iya blorok. Ini maksudnya blorok? Di apanya nanti boleh dilihat Mbak? Ditangkap ya? Boleh. Biar teman-teman lihatnya lebih ring gitu ya? Seperti gimana nih? Jadi oh di sayapnya ya? Iya. Jadi sayapnya memang full putih yang satu ya? Iya. Terus ini dari segi posar indukannya gimana Mbak? Untuk yang ini nih? Ini blorok Mas. Blorok? Oke dua-duanya blorok gitu ya? Iya. Dan ini kategorinya memang udah gacor gitu ya? Gacor. Untuk yang blorok seperti ini Mbak? Harganya sama kayak yang tadi atau beda nih? Harganya tiga juta tapi selagi masih promo jadi dua juta lapan ratus. Oh tadinya tiga juta rupiah. Udah gacor terah blorok terus ini memang blorok juga gitu ya? Iya. Cuman karena ini harga promo selama tiga hari kedepan. Jadi cukup? Dua juta lapan ratus aja. Oh dua juta delapan ratus. Untuk yang seperti ini Mbak? Stoknya ada berapa ekor nih? Ada dua ekor. Oh ada dua ekor. Jadi masih ada pilihan gitu ya? Iya. Oke Mbak Indah. Setelah tadi kita bahas burung murah ya? Iya. Berikutnya di Indah Kicok kira-kira ada stok burung apa aja lagi Mbak? Oh iya kita ada burung kacer Mas. Burung kacer? Itu dada putih ya? Iya. Boleh kita lihat Mbak ya? Boleh. Yang ini Mbak ya? Ini jantan seperti ini? Oh jantan ya? Jantan. Ini untuk kacer Mbak kira-kira yang dari mana asal-muasalnya ini? Dari Kalimantan Mas. Dari Kalimantan. Iya. Ini pertanyaan Mbak burung udah ngepur atau belum nih? Udah ngepur. Udah ngepur. Jadi kalau udah ngepur udah kondisi aman banget ya. Ini sama sebelahnya ya? Sama. Ini untuk kacer Mbak udah pur total ya? Iya. Harganya kena berapa ini? 250. Oh cukup 250 ribu. Udah menentukan kacer emang dia jantan terus udah pur total ya? Iya. Terus untuk kacer Mbak emang satu harga aja atau ada harga grosir nih? Ada harga grosir juga. Jadi minimal? 2 ekor. Jadi kenapa berapa ini? 230. Oh jauh lebih murah gitu ya? Oke jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung kacer juga bisa langsung berapa kesini ke kios indah kicau. Membung stoknya masih ada. Udah gitu nih burung emang udah ngepur. Jadi kalau udah ngepur itu udah bener-bener kondisi ya. Tuh. Udah dalam artian udah nggak rawan stres nih. Sekarang Mbak kita ke bagian atas Mbak ya. Iya. Ini ada burung impor kelihatannya ya. Ini ada apa sih? Cucah Cungko. Cucah Cungko. Cuman yang betina ya. Iya. Jadi kalau betina ini banyak dicari untuk mas teran murah ini ya. Ini burung maksudnya udah jadi atau masih bahan atau udah rajin bunyi atau gimana ya? Udah rajin bunyi Mas. Udah rajin bunyi? Iya. Harganya Mbak berapa ini cucah Cungko betina nih? Burung juga kelihatan fit sehat banget nih. Enak kecil. Oke Mbak Idah berikut kita ke bagian atas ya. Ini masih sama burung mas teran juga. Ini ada burung kenari apa nih Mbak? Kenari gacor yang loper. Loper tapi udah gacoran? Iya. Ini udah jamin gacor ya? Udah jamin. Soalnya pas kita siap lagi nggak bunyi nih Mbak. Ini harganya Mbak berapa ini perekor nih? 320 Mas. 320? Iya. Udah mendapatkan kenari loper udah emang udah gacor ya? Gacor. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih ragu tinggal datang aja kesini ya. Kalau nggak tinggal dikontok aja nomornya A nya gitu ya. Pokoknya ini udah jamin gacor ya? Jaminan gacor. Terus untuk yang ini Mbak. Satu harga doang atau emang ada harga grosir nih? Ada harga grosir juga. Jadi kalau grosir minimal? 2 ekor karena 310. Oh 310. Oke. Banyak stok masih aman ya? Aman. Untuk hari ini Mbak yang kategori kenari loper bahan nggak ada atau gimana sih? Lagi kosong Mas. Lagi kosong? Iya. Emang belum turun lagi? Belum turun lagi. Tapi pasti kemana akan turun ya? Pastinya. Oke Mbak Indah. Iya. Untuk reviewnya kayaknya cukup ya? Cukup. Kira-kira Mbak. Untuk di Indah Kicau nih. Kedepan ada informasi burung apa aja yang akan turun dan kapan kira-kira Mbak? Oh iya. Kedepannya pasti bakal turun gambling, kapas tembak, sama cililin. Oh jadi nanti siap dipantau gitu ya? Iya. Terus gini Mbak. Di sini sebenarnya bisa melayani tuker tamang sih Mbak? Nggak bisa Mas. Belum bisa. Oh belum bisa? Iya. Terus ada yang mau dipromosikan Mbak? Oh iya. Di dua sekawan nih ya? Kita ada akun YouTube namanya Indah Kicau. Jangan lupa di subscribe ya. Itu akun YouTube nanti yang pegang Mbak Indah sendiri atau gimana? Iya saya langsung. Mbak Indah langsung. Iya. Jadi nanti tinggal dikepoin aja gitu ya. Terus untuk yang. Oh iya gini Mbak. Yang kayak pembelian online di sini ada nggak sih? Kenapa? Online shopnya ada nggak sih? Oh belum bikin Mas. Oh belum bikin. Oke. Tapi kedepannya bakal bikin sih. Bakal bikin ya. Oke. Ini terima kasih banyak Mbak ya. Iya makasih. Mudah-mudahan ini kiosk Indah Kicau semakin jaya dan semakin banyak pelangganya Mbak ya. Amin. Oke teman-teman itu tadi itu review harga burung di kiosk Indah Kicau yang berada di Jalan Impres. Ini ngikutnya masih Kramat Jati, Jakarta Timur sekiranya cukup. Nanti pokoknya untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor A nya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.